Abu Bakar Ba'ashir berulah lagi. Ulama ini sebenarnya baru saja lepas dari penjara. Dia dihukum 10 tahun karena terlibat dalam terorisme. Eh setelah sekarang hidup bebas, dia kembali menyebar ancaman. Ini terlihat di videonya yang tersebar di media sosial. Isinya ceramah Ba'ashir pas reuni Akbar pesantren Al-Muqmin pada 20 Agustus lalu. Di situ dia bilang Indonesia adalah negara togut. Negara togut adalah negara yang tidak mengikuti perintah Allah. Dia bilang sejak jaman Soekarno hukum tawhid dibuang di Indonesia. Yang ditegakkan di Indonesia justru hukum syirik yaitu demokrasi. Karena itu dia bilang Indonesia sebaiknya jadi negara kilafah. Ba'ashir juga mengajak jamaah mati-matian menegakkan Islam. Lebih seremnya lagi dia mengaku terang-terangan dia itu teroris. Ba'ashir memang kelihatannya tidak serius menerima Pancasila. Pada 1 Agustus sebenarnya sempat beredar video pernyataan Ba'ashir menerima Pancasila. Di video itu dia bilang Pancasila itu diterima para ulama karena dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Banyak yang kaget dan bahagia waktu itu. Soalnya pada 2019 Ba'ashir pernah menolak berjanji setia pada NKRI dan Pancasila. Masyarakat tambah yakin setelah di pesantren Al-Muqmin miliknya diadakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia untuk pertama kali. Memang sih sudah banyak juga yang curiga. Soalnya pas pengibaran bendera merah putih, Ba'ashir tidak memberi hormat. Dia hanya duduk di kursi dengan gaya pasif. Sekarang terbukti, Ba'ashir sebenarnya memang tidak menerima NKRI. Jangan-jangan Ba'ashir ini tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi. Halo Besti Peace, ada kabar gembira buat kalian nih yang suka tanya-tanya merchandise peace. Dijual nggak sih? Nah sekarang merchandise peace sudah dijual ya. Kalian bisa langsung buka aplikasi Shopee dan Tokopedia, lalu search gerakan peace. Ada beberapa merchandise peace yang bisa kamu beli di sana. Mulai dari polo shirt, t-shirt, baseball cap, bomber jacket, tooth bag, notebook, tumbler, hingga mook. Yuk dukung kami dengan membeli merchandise peace. Terima kasih sudah menonton!